Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 61 Chia Sun dan Chie Jack lantas saja mengangguk Xiao Chiao segera memilih Leng Terpenye yang hurufnya paling sedikit lalu menerjemahkannya Sesudah mendengar beberapa kali Bukie belum juga menangkap partinya, sehingga ia mulai merasa bingung Xiao Chiao, coba kau terjemahkan huruf 2 dari Seng Hwe Leng yang telah memukul pengtengong Kata Tio Beng Xiao Chiao manggutkan kepalanya Buru 2 ia mencari Leng yang dimaksudkan Ia mendapat kenyataan bahwa yang memukul pengtengong adalah Seng Hwe Leng yang panjangnya 7 nomor 2 Ia lalu membaca dan Bukie dapat menangkap 7-8 bagian dari artinya Sesudah itu ia membaca huruf-huruf dari Seng Hwe Leng nomor 1 yang paling panjang Baru saja mendengar perkataan Bukie sudah berteriak dengan suara girang Bagus! Xiao Chiao antara 6 Seng Hwe Leng itu makin panjang makin mudah dimengerti Yang dibaca oleh Mu'i Allah Kowikaat dari pelajaran pertama Daulu Seng Hwe Leng dibuat atas permintaan si orang tua dari pegunungan dan berisi intisari dari ilmu silat Hasan Ben Sabah Keenam Leng itu mengikuti agama Bengkau memasuki Tiongkok dan bermaksud untuk menjadi tanda kekuasaan dari Kauju daerah Tionggoan Lama-lama di antara penganut Bengkau wilayah Tiongkok tidak terdapat lagi orang yang paham bahasa Persia Pada beberapa puluh tahun kemudian, keenam Seng Hwe Leng dicuri orang Kepang dan belakangan jatuh ke tangan Saudagar Persia Sehingga akhirnya diambil pulang oleh Congkau di Persia Selama puluhan tahun ilmu silat para pemimpin Congkau mendapat kemajuan pesat Akan tetapi karena ilmu yang tertera pada Seng Hwe Leng terlampau sukar dipelajari Maka, bahkan Tai Seng Po Suong yang berkepandaian paling tinggi hanya bisa menangkap tiga atau empat dari seluruh isinya Pada hakikatnya, pelajaran Kian Kun Tai Leng adalah ilmu silat pelindung agama dari Bengkau di Persia Tapi ilmu silat itu tidak bisa dimengerti oleh sebarang orang Selain begitu, menurut ketetapan, jabatan Kau Chu dari Bengkau Pusat, Congkau Harus dipegang oleh seorang gadis dan selama ratusan tahun, kursi Kau Chu diduduki oleh beberapa wanita yang berkepandaian cetek Itulah sebabnya mengapa di Persia sendiri, makin lama Kian Kun Tai Leng makin jarang dikenal orang Di lain pihak, Bengkau di daerah Tionggoan masih menyimpan pelajaran Kian Kun Tai Leng Ilmu silat Bengkau yang sangat aneh itu merupakan campuran dari sebagian Kian Kun Tai Leng Dan sebagian pelajaran Seng Hoi E Leng Para pemimpin Congkau insaf, bahwa jika kitab Kian Kun Tai Leng bisa diambil pulang dan ditambah dengan kowikoat Seng Hoi E Leng Maka ilmu silat Bengkau akan bisa menggetarkan dunia Inilah maksud terutama pengiriman Tai Kie ke Kong Bengteng Diluar semua dugaan, apa yang diidam-idamkan dan diusahakan oleh Congkau telah didapat dengan mudah oleh Bu Kie Bu Kie telah mendapatkan ilmu itu secara kebetulan saja Tapi andai kata Congkau berhasil mendapatkan kembali kitab Kian Kun Tai Leng Tanpa mempunyai Kiu Yang Seng Keng sebagai dasar, belum tentu ada orang yang bisa menarik kefaedahannya Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa di dalam dunia ini, segala apa tergantung pada nasib dan manusia tidak akan bisa mencapai tujuan secara paksa Tanpa memperdulikan suatu apa lagi, Bu Kie bersilah di kepala kapal dan Siaw Siaw membisiki huruf 2 yang terukir di Seng Hoi E Leng Ilmu silat yang tertera di 6 Leng itu sebenarnya sangat sulit Tapi kata orang mengerti satu ilmu, mengerti berlaksa ilmu Manakala seseorang sudah mempelajari ilmu sampai di puncaknya kesempurnaan, maka dengan mudah ia bisa belajar lain dua ilmu Sebab, pada hakikatnya, semua ilmu menuju ke satu jurusan yang sama Bu Kie telah menyelami Kiu Yang Seng Keng, Kian Kun Tai Leng E dan Tai Kekun Ketiga ilmu itu adalah ilmu-ilmu silat yang paling tinggi, yang masing-masing berasal dari India, Persia dan Tiongkok Biarpun sulit, ilmu di Seng Hoi E Leng belum bisa menyamai tingginya ketiga ilmu tersebut Maka itulah, sesudah Siaw Siaw selesai menerjemahkannya, Bu Kie lantas menghafal 7-8 bagian dan mengerti 5-6 bagian Dalam sekejap ia telah berhasil memahami pukulan-pukulan aneh yang dikeluarkan oleh beberapa posueng dan ketiga utusan Congkau Bu Kie terus mengasah otak tanpa memperdulikan segala perkembangan Tapi Tio Beng dan Cio Ciajiak yang terus memperhatikan persiapan pihak lawan, makin lama jadi makin bingung Mereka melihat Tai Kie di borgol kaki tangannya, melihat kesebelas posueng, berdamai dengan bisik-bisik dan menukar jubah mereka dengan pakaian perang yang lemas Dan melihat sebelas orang menyerahkan sebelas senjata aneh kepada raja-raja Itu Mereka melihat gendawa-gendawa dan anak panahnya ditunjukkan kepada Bu Kie dan melihat pulah puluhan orang Persia yang bersenjata kapak dan pahat menerjun ke air Siap sedia untuk melubangi kapal yang ditumpangi mereka Ketika itu Fajar sudah menyingsing Matahari sudah mengintip di sebelah timur dan memancarkan sinar yang gilang-gemilang Mendadak Tai Seng posueng membentak dan mentakan itu diiringi dengan suara tambur dan trompet riuh rendah Bu Kie kaget Ia mendungak dan melihat sebelas posueng yang mengenakan pakaian berwarna keemas-emasan dan memegang senjata Sudah melompat ke kapalnya Tapi, setelah berada di kepala kapal Raja Itu tidak berani lantas menyerang sebab Cia Sun dan Cie Jiak mengandalkan senjatanya di leher pengtengong dan biau hanggu Mereka hanya mengawasi dengan mata melotot dan paras muka gusar Selang beberapa saat, barulah Tai Huliong berkata dengan bahasa Tionghoa Lekas pulangkan orang-orang kami Kami akan mengampuni jiwa kamu Di metu kami, beberapa orang itu bagaikan babi dan anjing Mereka tidak berharga sedikit pun jua Perlu apa kamu mengandalkan senjata di leher mereka? Jika kamu mempunyai nyali, bunuhlah mereka Di dalam congkau terdapat berlaksa orang yang sederjat dengan mereka Keminasaan mereka tiada artinya Jangan kau coba-coba menipu kami Kata Tio Beng dengan suara menyindir Kami tahu bahwa mereka adalah pengtengpo suung dan biau hanggu yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kalanganmu Kau mengatakan mereka sederjat dengan babi dan anjing? Bagus! Alistai Huliong berkerut Di dalam sengkau, agama kami yang suci, terdapat 360 posuong Katanya Pengtengong menduduki kursi yang ke-359 Kami mempunyai 1.200 suci ya, utusan Biau Hang Su bukan orang penting Bunuhlah mereka, kalau kamu mau Baiklah Kata Tio Beng Kawan-kawan, bunuhlah kedua manusia yang tak berverguna itu Baik Jawab Chia Sun Seraya mengangkat Tuleong Tu Dengan kecepatan kilat ia menyember kepada pengtengong Orang-orang congkau mengeluarkan teriakan tertahan Tapi Tuleong Tu, lewat dalam jarak setengah dim dari batok kepala dan hanya memapas rambut yang lantas saja terbang di tiup angin Kim Mo Seong kembali mengangkat gelok dan menyabet dua kali beruntun ke lengan kanan dan lengan kiri pengtengong Kedua sabetan itu kelihatannya hebat, tapi dalam detik mati golok hampir menyentuh kulit, Chia Sun memutar sedikit pergelangan tangannya sehingga senjata itu hanya merobek lengan baju Jangankan seorang buta, sekalipun orang yang tidak buta sukar menelah dan Kim Mo Seong Pengtengong pingsan sebab ketakutan dan sebelas posuong yang mau menyerang berdiri terpaku Apa kamu sudah lihat ilmu silat Bengkau dari wilayah Tionggoan? Tanya Tio Beng Dalam kalangan agama kami Kim Mo Seong menduduki kursi yang ke-3509 Apabila dengan mengandalkan jumlah besar, kamu sekarang menyerang kami, Bengkau di Tionggoan pasti akan membalas sakit hati dan menyapu congkau sampai bersih Kamu pasti tak akan bisa melawan kami Jalan satu-satunya bagi kamu sekalian adalah berdamai dengan kami Ai Hwi Leong yakin bahwa Nona Tio hanya menakut-nakuti, tapi ia sendiri tak tahu apakah yang harus diperbuatnya Mendadak Tai Seng Po Seong berkata-kata dalam bahasa Persia Tio Kong Chu, awas! Teriak Xiao Xiao Mereka mau melubangkan dasar kapal Buk Ye terkejut Kalau kapal mereka ditenggelamkan, mereka semua yang tidak bisa berenang akan segera menjadi tawanan Dengan melompat ia sudah berhadapan dengan Tai Sengong Mau apa kau? Bentak Tai Hwi Ye Hampir berbareng, Kong Teg dan Hoa Hie Ong yang masing-masing bersenjata cambuk dan martil menyerang dari kiri kanan Buk Ye yang sudah memahami ilmu silat congkau tidak memperdulikan serangan itu Bagaikan kilat kedua tangannya menyambar dan mencengkeram jalan darah di tenggorokan kedua raja Itu, sehingga senjata mereka menyimpang dan beradu satu sama lain Sesudah melempar tubuh mereka ke gubuk kapal, Buk Ye segera mengamuk Dengan dua tendangan ia melontarkan golok Chie Sim dan Jin Jiok Ong dan lalu dua tendangan lagi melemparkan Kinsiu dan Kie Beng Ong ke dalam air Mendadak seorang posong yang bersenjata sepasang pedang pendek menikam Buk Ye mengegos dan menendang pergelangan tangannya Secepat kilat, orang itu menyelangkan kedua tangannya dan menikam kempungan Buk Ye Tikaman itu cepat dan diluar dugaan, sehingga untuk menyelamatkan jiwa, Buk Ye terpaksa melompat tinggi Orang itu adalah Xiang Seng, jago nomor dua di antara dua belas posong Sesudah menikamnya gagal, ia terus merangsek dan mengirim serangan berantai Buk Ye melayani dengan tenang Sesudah bertempur sembilan jurus, diam-diam ia memuji kepandayan raja Itu, biarpun sudah memahami ilmu Seng Hwe Eleng Tapi sebab belum berlatih, Buk Ye belum bisa mempergunakannya secara lancar Dalam belasan jurus yang pertama, ia mempertahankan diri dengan kepandayannya sendiri Setelah lewat dua puluh jurus barulah ia bisa menggunakan ilmu Seng Hwe Eleng dengan agak licin Budi Some part missing here, pulang pergi not sure, selamanya menang, sebab di negerinya sendiri ia jarang mendapat tandingan Dalam menghadapi Buk Ye ia kaget bercampur heran dan pengalaman itu adalah pengalaman yang pertama didapat olehnya Sesudah bertanding 30 jurus lebih, tiba-tiba Buk Ye berduduk di atas gelada dan kedua tangannya memeluk betis Seng Hwe Eleng Itulah salah satu pukulan terhebat dalam ilmu Seng Hwe Eleng yang dikenal, tapi belum pernah digunakan oleh Seng Hwe Eleng sendiri Begitu lekas kedua tangannya memeluk, dengan sepuluh jari tangannya Buk Ye mencengkeram Tiong Tau dan Kho penghiat di betis lawan Seng Hwe Eleng lantas saja lemas badannya Ia menghela nafas dan menyerah kalah Tapi mendadak saja di dalam hati pemuda itu muncul merasa sayang terhadap kepandayan Seng Hwe Eleng Sambil melepaskan cengkeraman dan pelukannya ia berkata Kepandayanmu sangat tinggi dan biarlah kau mempertahankan nama besarmu Pergilah Seng Seng Po Suong merasa berterima kasih bercampur malu Buru dua ia melompat balik ke kapalnya sendiri Ketika itu Chia Sun dan Chie Jack sudah menyeret keluar Kong Teg dan Hoa Hie Ong dari dalam gubuk kapal dan menjaga kedua tawanan penting itu dengan Tu Leong Tu dan Ia Tian Kiam terhunus Melihat kekalahan Seng Seng Ong dan tertawannya Kong Teg dan Hoa Hie Ong, Tai Seng Po Suong Ciut nyalinya Ia tahu bahwa jika kapal yang ditumpangi rombongan Bu Kie ditenggelamkan juga, pihaknya pun akan menderita kerugian besar, yaitu binasanya empat pemimpin penting dari Congkau Maka itu sesudah memikir beberapa saat, ia segera memberi tanda dan menarik pulang semua kawan-kawannya, terhitung yang sudah selulup di air ke kapal sendiri Lekas antarkan Tai Kie kemari dan luluskan tiga syarat Kim Mo Seong Teriak Tio Beng Sesudah selesai berunding, Tai Hie Ong berseru Kami bersedia untuk meluluskan permintaanmu, tapi kamu harus menjawab pertanyaan Ilmu silat pemuda itu terus terang ilmu silat kami Dari mana ia mendapatkannya? Kamu harus memberi keterangan yang sejelas-jelasnya Sambil menahan tertawa, Nona Tio menjawab Kamu semua manusia-manusia tolol Dengarlah! Pemuda itu adalah murid kedelapan dari Kongbeng Sucia kami Tujuh kakak dan tujuh adik seperguruannya tak lama lagi akan tiba di sini Kalau mereka datang, kamu semua akan dibasmi bersih Tai Hie Ong sangat pintar, tapi ia tak begitu paham bahasa Tionghoa dan hanya bisa menangkap enam tujuh bagian dari perkataan Tio Beng Ia tahu bahwa Nona itu sedang ngomong kosong Sesudah memikir sejenak, ia berkata Baiklah! Saudara-saudara pulangkan Tai Kie Dua orang anggota Congkau lantas saja mengantarkan Tai Kie ke kapal Bu Kie Dengan dua kali menyabet dengan iaitian Kiam Kie Jiyak memutuskan rantai yang mengikat kaki tangan Kie San Leongong Melihat ketajaman pedang itu, kedua pengantar ketakutan setengah mati dan buru-buru kembali ke kapal mereka Kamu boleh segera berangkat pulang Kata Tai Hie Ong Kami akan mengirim sebuah perahu kecil untuk mengikuti dari belakang Sambil merangkap kedua tangannya, Bu Kie berkata Bengkau di Tionghoan bersumber dari Persia, kalian dan kami sebenarnya adalah saudara dua Kami mengharap bahwa kalian tidak menjadi kecil hati karena adanya salah mengerti di hari ini Kami mengundang kalian datang di Kongbengteng, supaya kita bisa minum arak bersama-sama Untuk segala kesalahan kami dengan jalan ini aku mengaturkan maaf Tai Hie Ong tertawa terbahak-bahak Kami semua merasa kagum akan ilmu silatmu yang sangat tinggi Katanya Apa tidak girang kalau kita belajar dan terus mempelajari pelajaran itu? Apa tidak girang, kalau mendapat kunjungan sahabat dari jauh? Mendengar kutipan dari kata Hongkou, Bu Kie membungkuk dan berkata Tepat sekali perkataanmu Ia tidak beraya lagi Seorang diri ia mengangkat jangkar, memutar kemudi dan memasang layar, sehingga dalam beberapa saat, kapal itu mulai bergerak Melihat tenaga Bu Kie yang dapat mengangkat jangkar seorang diri, sedangkan pekerjaan itu sebenarnya harus dilakukan oleh belasan orang Anak buah kapal-kapal Hongkou bersorak-sorak Sebuah perahu kecil lantas saja mendekati kapal Bu Kie dan melemparkan seutas tambang Bu Kie lalu mengikat tambang itu di buritan kapal Di dalam perahu itu terdapat dua orang penumpang, Liu In Su dan Ho Ye Go Su Kapal mulai berlayar ke jurusan barat Sambil memegang kemudi, Bu Kie mengawasi kapal-kapal Hongkou Sesudah melewati Leng Chou Atu dan kapal dua itu tetap tidak bergerak, berubah hatinya lega Ia segera menyerahkan kemudi kepada Xiao Chiao, pergi ke gubuk kapal untuk menengok In Li Nona itu berada dalam keadaan setengah tertidur, setengah sadar Lukanya belum mendingan, tapi juga tidak jadi lebih hebat Tai Kie termenung seorang diri waktu mendengar tindakan Bu Kie Dengan rasa kagum Bu Kie mengawasi potongan tubuhnya itu yang langsing gemulai Sebagian rambutnya yang hitam bergoyang-goyang tertiup angin, sedang kulitnya yang putih seakan-akan batu pualam Ayah angkatnya mengatakan, bahwa dahulu Tai Kie terkenal sebagai wanita tercantik dalam rimba persilatan Pujian itu bukan pujian kosong Di waktu maghrib, kapal Bu Kie sudah terpisah kira-kira seratus li dari Leng Chou Atu Lautan tenang dan di atas permukaan air tidak terlihat apapun jua Congkau ternyata menepati janji Giehu, apa tawanan sudah boleh dilepaskan? Tanya Bu Kie Boleh Jawabnya Sekarang mereka tak bisa mengejar kita lagi Sambil mengaturkan maaf berulang-ulang, Bu Kie segera membuka hiat ketiga raja dan Biao Hang Su Enam Seng Hwe Eleng ditaruh di bawah penjagaan kami bertiga Kata Biao Hang Su Kalau hilang, kami berdosa besar Maka itu, aku memohon Kasuka membayar pulang Seng Hwe Eleng adalah tanda kekuasaan Kau Kou dari Beng Kau di wilayah Tiong Goan Kata Chia Sun Hari ini, barang itu kembali kepada majikannya Bagaimana kita bisa menyerahkannya kepadamu? Tapi Biao Hang Su tidak mau mengerti Ia terus memohon-mohon Bu Kie merasa, bahwa kalau ia tidak menakluki hati orang itu Di hari kemudian soal ini bisa menjadi bibit penyakit Maka itu ia lantas berkata Kami sebenarnya bersedia untuk mengembalikan kepadamu Tapi kami khawatir kepandayanmu masih terlalu rendah dan tidak bisa menjaga mustika itu Daripada dirampas oleh orang luar lebih baik dipegang oleh kami Bagaimana orang luar bisa merampasnya? Tanya Biao Hang Su Jika kau tidak percaya mari kita mencoba-coba Kata Bu Kie yang segera menyerahkan ke enam Seng Hoi Eleng kepadanya Biao Hang Kou girang, tapi baru saja mengatakan terima kasih Kedua tangan Bu Kie sudah menyambar dan merebut kembali Seng Hoi Eleng itu Curang Teriak Biao Hang Kou dengan gusar Kau mendahului sebelum aku memegangnya rat-rat Bu Kie tertawa Tak apa, boleh coba lagi Katanya Seraya menyerahkan pula enam Leng ke dalam sakunya Sambil mencekal yang dua Biao Hang Kou memasang kuda-kuda Serangan Bu Kie dipapaki olehnya dengan pukulan pada pergelangan tangan Dengan sekali membalik tangan Bu Kie sudah menangkap lengan tangan kanannya Yang lalu ditarik sehingga kedua Leng terpukul satu sama lain dan mengeluarkan suara kering Yang menggetarkan hati Diam-diam Bu Kie mengirim tenaga dalam yang sangat kuat lengan lawan Biao Hang Sulantes saja merasa lengannya kesemutan dan semua tenaganya musnah Ia tidak bisa bergerak lagi dan dua Leng yang dicekalnya jatuh Dengan tenang Bu Kie lalu mergosaku lawan dan mengambil empat Leng yang menggeletak di geladak kapal Bagaimana? Apa kau mau mencoba lagi? Tanya Bu Kie Paras muka Biao Hang Sul berubah pucat Kau bukan manusia Kau setan Katanya dengan suara parau Ia bertindak untuk melompat ke perahu Mendadak badannya terhuyung dan ia roboh Liu In Su melompat naik Mendukungnya dan cepat-cepat kembali ke perahu Sementara itu perahu sudah memasang layar dan Kong Tek Ong lalu memutuskan tambang sehingga kedua kendaraan air itu lantas berpisah Kami yang telah membuat banyak kesalahan dan harap kalian suka memaafkan Teriak Bu Kie seraya merangkap kedua tangannya Kong Tek Ong dan kawan-kawannya tidak menjawab Mereka mengawasi dengan sorot metu gusar Kapal terus berlayar ke arah barat Sekonyong-konyong Tai Kie membentak Bangsat Jangan main gila Ia menggenjot tubuh dan menerjun ke air Bu Kie terkesiap Buru-buru ia memutar kemudi Mendadak ia melihat timbulnya darah yang tercampur di pinggir kapal Dengan saling susul timbul pula darah di lima tempat Tak lama kemudian Tai Kie muncul di permukaan air dengan gigi menggigit pisau dan tangan mencekal rambut seorang persia Dengan memutar kemudi, Bu Kie berusaha untuk menyambut nyonya itu Tapi sebab ia tidak segera menurunkan layar, maka sebaliknya daripada maju kapal itu terputar dengan perlahan Ilmu berenang Chie San Liyongong benar-benar lihai ia sudah menghampiri secepat ikan Dalam sekejap ia sudah sampai di pinggir kapal Dengan tangan kiri ia menekan jangkar untuk meminjam tenaga dan sekali menggenjot tubuh ia terbang Ke atas dan kemudian hinggap di atas geladak bersama-sama tawanannya Ternyata sesudah Kong Tek Ong dan kawan-kawannya turun ke perahu dengan menggunakan layar sebagai aling-aling tujuh penyelam meloncat ke air untuk membocorkan kapal Bu Kie Untung besar Tai Kie yang berpengalaman luas dan bermata jeli dapat melihat gelah lembung-gelembung air yang muncul di permukaan laut karena pernafasan orang-orang itu Dengan demikian ia berhasil membinasakan enam orang dan membekuk seorang Baru saja Bu Kie mau memeriksa tangkapan itu Tiba-tiba di buritan kapal terdengar peledakan dahsyat diikuti dengan mengepulnya asap hitam kapal bergoncang keras Potongan-potongan kayu berterbangan ke angkasa Dengan hati mencelos Bu Kie dan kawan-kawannya merebahkan diri di geladak kapal Jahat sungguh manusia-manusia itu Kata Tai Kie sambil berlari-lari ke buritan kapal Ternyata peledakan itu telah membocorkan buritan dan air sudah mulai mengalir masuk Sedang kemudian kapal pun sudah terbang tanpa berbekas Dengan sorot metu berduka Tio Beng mengawasi Bu Kie Kapal musuh akan segera mengejar dan kita semua bakal mati tanpa kuburan Katanya di dalam hati Sementara itu, dengan menggunakan bahasa Persia, Tai Kie mengajukan beberapa pertanyaan kepada tawanannya yang menjawab dengan bahasa itu juga Mendadak Tio San Leongong mengangkat tangannya dan menghantam batok kepala orang itu yang lantas saja roboh binasa Sambil menendang mayat itu ke air, ia berkata dengan suara menyesal Aku hanya mengetahui bahwa mereka berusaha untuk membocorkan kapal, tapi tidak pernah menduga bahwa mereka bakal mengikat obat pasang di buritan Ketika itu perahu yang ditumpangi Kong Tekong dan kawan-kawannya sudah pergi jauh, sehingga biarpun pandai berenang, Tai Kie tak akan bisa mengejarnya Semua orang saling mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata Mereka tidak berdaya Karena sangat besar, kapal itu tidak lantas tenggelam Sekonyong-konyong Tai Kie dan Xiao Kie berbicara dalam bahasa Persia Selagi berbicara, paras muka mereka berubah-ubah Mereka kelihatannya sedang bertengkar Dengan kedua pipi bersemu dadu, Xiao Kie mengawasi Bu Kie, sedang Tai Kie mendesaknya dengan perkataan-perkataan keras Nyonya itu rupa-rupanya tengah membujuk Xiao Kie untuk meluluskan suatu permintaan, tapi si nona menolak keras Belakangan sesudah melirik Bu Kie dan menghela nafas, Xiao Kie mengatakan sesuatu Tiba-tiba Tai Kie memeluk dan menciumnya dan mereka berdua serentak mengucurkan air mata Xiao Kie menangis sedu sedang dan Tai Kie membujuknya dengan perkataan-perkataan lemah lembut Dengan rasa heran, Bu Kie, Tio Beng dan Cie Jack saling memandang Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh kedua wanitu itu Lihatlah paras muka mereka sangat mirip satu sama lain Bisik Tio Beng di kuping Bu Kie Bu Kie terkejut Ia mengawasi Benar Kedua-duanya cantik Muka mereka potongan kuaci Hidung mancung kulit putih dan paras mereka memang hampir bersamaan Dengan jantung memukul kerasnya ingat perkataan Kou Tau Tzu Hoan Yau di rumah makan Kata-kata sungguh sama Berarti sungguh sama dengan Cie San Leongong? Memikir begitu Bu Kie lantas saja ingat sikap Yau Xiao dan puterinya yang sangat berwaspadat terhadap Xiao Xiao Setiap kali ia menanya mengapa mereka begitu berhati-hati terhadap seorang gadis cilik Jawabnya selalu tidak memuaskan Sekarang baru ia mengerti bahwa Yau Xiao bercuriga karena paras muka nona itu sangat mirip dengan Cie San Leongong Ia pun baru mengerti mengapa Xiao Xiao telah berusaha untuk mengubah mukanya supaya kelihatan jelek Mendadak ia ingat sesuatu Perlu apa Xiao Xiao datang di Kong Bengteng? Tanyanya di dalam hati Bagaimana ia bisa tahu pintu masuk dari jalanan rahasia? Ah ia tentu disuruh Cie San Leongong untuk mencuri pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie Hampir dua tahun ia menjadi pelayanku dan aku belum pernah berjaga-jaga Kalau ia mau menyalin pelajaran itu, gampangnya seperti orang merogoh saku Celaka sungguh Aku belum pernah bermimpi-mimpi bahwa ia mengandung maksud tertentu Bukie, Bukie, kau tolol Kau terlalu percaya kepada manusia Sambil mengutuk diri sendiri, ia melirik Xiao Xiao Apa mau, si nona pun sedang mengawasi dengan sorot meta penuh kecintaan murni Sorot meta itu bukan sorot meta berpura-pura Sekali lagi jantungnya memukul keras Ia lantas saja ingat, bahwa pada waktu ia menghadapi enam partai besar di Kong Bengteng Xiao Xiao pernah melindungi dirinya tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri Selama hampir dua tahun, nona itu telah merawat dan melayani dia dengan penuh pengabdian Apa dia salah menerka? Sekonyong-konyong kapal bergoncang dan sudah tenggelam separuh Tio Kau Chu dan kawan dua tak usah khawatir Kata Tai Kie, kalau sebentar kapal Chong Kau datang di sini, aku dan Xiao Xiao sudah mempunyai daya upaya untuk menghadapinya Biarpun hanya seorang wanita, Chie San Leong Ong bertanggung jawab atas segala perbuatannya Aku pasti tidak akan meremit-remit kalian, Tio Kau Chu dan Xiao Xiao yang telah membuang budi yang seberat gunung kepada aku Untuk itu semua, dengan jalan ini Tai Kie mengaturkan banyak terima kasih Sehabis berkata begitu, ia menekuk lututnya Chia Sun dan Bu Kie buru dua membalas hormat Mereka tahu bahwa nyonya itu bersungguh, tapi mereka sangsi apakah Chong Kau bersedia untuk melepaskan mereka Perlahan tetapi pasti, kapal terus tenggelam Tak lama kemudian, air sudah masuk digubuk Semua orang lalu memanjat tiang layar dengan Bu Kie mendukung Nenli dan Chie Jiyak mendukung Tio Beng Sekonyong-konyong, sambil menangis Xiao Xiao menuding ke jurusan timur Semua orang menengok ke arah itu Di tempat jauh, mereka melihat beberapa titik yang makin lama makin jadi besar Yang kemudian ternyata adalah belasan kapal Persia yang menghampiri dengan kecepatan luar biasa Kalau aku jadi Tai Kie, aku lebih suka mati di air daripada dibakar hidup-hidup Kata Bu Kie dalam hati Tapi Tai Kie kelihatannya tenang-tenang saja, sedikit pun tak mengunjuk rasa juri sehingga Bu Kie merasa kagum sekali Sebagai kepala dari empat loatong dia sungguh bukan sembelarang orang Pikirnya Pada waktu Engong Seong dan Hok Ong sudah dikenal sebagai orang gagah yang usianya tak muda lagi Dia masih jadi gadis remaja Tapi belakangan kedudukannya bisa berada di sebelah atas ketiga hoatong itu Dilihat sikapnya yang sekarang ia memang pantas mendapat kedudukan itu Sambil berpikir begitu ia mengawasi kapal-kapal congkau yang makin dekat Aku telah merobohkan beberapa posueng dan kalau aku jatuh ke dalam tangan mereka, aku tak usah mengharap hidup Katanya pula dalam hati Biar bagaimanapun juga aku harus berusaha supaya Giehu, Tio Kau Nio, Ciu Kau Nio dan Piau Moai bisa selamat Dan juga Siau Siau Hei, dia boleh berhianat terhadapku tapi aku tak bisa berhianat terhadapnya Tiba-tiba Inli bergerak dan membuka kedua matanya Ia kaget ketika tahu bahwa ia sedang didukung Bu Kie Agu Koko di mana kita berada? Tanyanya Mengapa kau mendukung aku? Jangan takut Kata Bu Kie Bagaimana keadaanmu? Inli menggeleng-gelengkan kepalanya Aku tak punya tenaga, rasanya lemas Jawabnya dengan suara parau Begitu datang dekat, semua mulut meriam dari belasan kapal congkau ditujukan ke tiang layar yang dipeluk oleh rombongan Bu Kie Andai kata pemuda itu memiliki kepandayan yang seratus kali lipat lebih tinggi Ia pun tak usah harap bisa melawan peluru meriam-meriam itu Kapal-kapal congkau membuang sawuh dan menurunkan layar dalam jarak kira-kira seratus tombak Mereka rupa-rupanya khawatir bahwa kalau datang terlalu dekat, Bu Kie akan melompat dan menawan pula beberapa posu ong Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tertawanya Tai Huyi Ong Hei! Teriaknya Apa kamu mau menakluk atau tidak? Orang-orang gagah dari Tionggoan boleh mati, tapi tidak boleh menekuk lutut Jawab Bu Kie dengan suara lantang Kalau kamu bukan kawanan pengecut, marilah kita mengadu ilmu silat Tai Huyi Ong tertawa nyaring Orang gagah sejati mengadu kepintaran, bukan mengadu kekuatan Teriaknya Sudahlah Kamu tidak bisa berbuat lain daripada menyerah Tiba-tiba Tai Kie berbicara dalam bahasa Persia Ia bicara dengan sikap angker Tai Huyi Ong kelihatan kaget dan lalu menjawab Tai Seng Po Suong turut bicara Sehabis mereka bicara, dari atas kapal diturunkan sebuah perahu dengan delapan pendayung Dan perahu itu segera menuju ke kapal Bu Kie yang sudah hampir karam Tio Kau Chu, aku dan Xiao Xiao mau menuju ke sana Kata Tai Kie Kalian tunggu saja di sini sebentar Han Hu Jin Bentak Chia Sun Bengkau di Tionggoan telah memperlakukankah secara baik Bangun atau robohnya agama kita tergantung atas Bu Kie seorang Jika kau menjual kami, kebinasaan Chia Sun tidak menjadi soal Tapi kalau selembar rambut Bu Kie sampai terganggu, biarpun sudah menjadi setan Chia Sun pasti tak akan mengampuni kau Tai Kie tertawa dingin Kalau anak angkatmu seperti mustika, apakah anakku tak lebih daripada lumpur ikotor? Tanyanya dengan suara getir Sehabis berkata begitu seraya menuntun tangan Xiao Xiao, ia melompat ke perahu yang segera didayung ke arah kapal besar Mendengar perkataannya itu, Chia Sun dan yang lain dua terkejut Kalau begitu benar Xiao Xiao putrinya Kata Tio Beng Tak lama kemudian Tai Kis dan Xiao Xiao sudah berada di kapal besar dan mereka terus bicara dengan para posuong Sementara itu kapal Bu Kie terus menenggelam dengan perlahan Sedim demi sedim tiang layar masuk ke dalam air Chia Sun menghela nafas Bu Kie Katanya Aku salah menilai Han Hu Jin, kau salah menilai Xiao Xiao Bu Kie seorang lelaki sejati harus mundur dan bisa maju Biarlah untuk sementara waktu kita menelan hinaan untuk mencari kesempatan guna meloloskan diri Di atas pundamu terdapat beban ik berat Berlaksa-laksa rakyat di Tionggoan menunggu-nunggu tindakan Beng kau untuk mengusir Tatko dari negara kita Bu Kie begitu ada kesempatan kau mesti menggunakannya untuk melarikan diri Jangan perdulikan ik lain Kau adalah pemimpin suatu agama Kau harus mengerti apa artinya itu Sebelum pemuda itu menyahut Tio Beng sudah mendahului Fuh sedang jiwa sendiri tak bisa ditolong lagi Kau masih bicarakan soal Tatko Chie Jak Iksedari tadi terus membungkam Tiba dua berkata Rasa cinta Xiao Xiao terhadap Tio Kong Ko sangat besar Menurut pendapatku ia takkan berkhianat Apakah kau tak lihat kira bagaimana Chie Gan Liong Ong mendesak dia? Tanya Tio Beng Semula Xiao Xiao menolak Kemudian lantaran terlalu didesak Ia kelihatannya meluluskan permintaan ibunya Hektometer Dan dia berlagak sedih Sesaat itu tiang layar hanya menonjol setombak lebih dari permukaan air Gelombang yang turun naik membawa semua orang Tio Kong Ko Kata Tio Beng sambil tertawa Kami akan mati bersama-sama kau dan segala apa tamat ceritanya Tapi Xiao Xiao Ik Klicik dan Licin malah tak bisa mati bersama-sama kau Biarpun kata dua itu semacam guyon Artinya sangat mendalam Dengan berkata begitu terang dua nona Tio menyatakan rasa cintanya ik sangat besar terhadap pemuda itu Bukyai sendiri merasa sangat terharu Benar, pikirnya Aku tak bisa menikah dengan mereka sekaligus Tapi bahwa aku bisa mati bersama dua mereka Tidaklah cuma dua ku hidup di dunia ini Sambil memikir begitu ia melirik Tio Beng melirik Cie Jack dan melirik pula In Lee yang berada dalam dukungannya Ia menghela nafas In Lee masih berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah lupa sedang Tio Beng dan Cie Jack seperti berlomba-lomba dalam kecantikan Pada muka mereka ik bersermu dadu terdapat titik dua air, sehingga kalau Tio Beng seperti sekuntun bunga mawar, Cie Jack bagaikan bunga anggrek Ia menghela nafas pula dan berkata dalam hati Hai, bagaimana aku bisa membalas budi mereka? Sekonyong dua dari kapal dua congkau terdapat sorak-sorai bergemuruh Bukyai kaget Ia mendapat kenyataan bahwa semua orang di setiap kapal berlutut di atas geladak dengan menghadap ke arah kapal besar itu sendiri Semua posuong berlutut di hadapan seorang ik duduk di sebuah kursi Orang itu kelihatan seperti siau-siau Sebab jarak terlampau jauh ia tak bisa lihat tegas Ia merasa sangat heran, apa ik dilakukan oleh orang persia itu? Beberapa saat kemudian, orang dua itu bangun berdiri tapi sorak-sorai ik sangat gembira, masih terus terdengar Sekonyong dua sebuah perahu mendatangi Waktu perahu itu sudah datang dekat, penumpangnya ternyata bukan lain daripada siau-siau Sendiri Sinona menyapa dan berteriak Tio Kongcu, mari kita naik ke kapal besar Mereka takkan mengganggu kalian Mengapa begitu? Tanya Tio Beng Kalian akan segera tahu Jawabnya Aku pasti takkan mencelakai Tio Kongco Mendadak Chia Sun bertanya siau-siau Apakah kau sudah menjadi kau-siau dari bengkau di Persia? Siau-siau tidak menjawab Ia hanya menundukkan kepala Selang beberapa saat air Meta mengalir, turun di kedua pipinya Meta bukiai berkunang-kunang Ia sekarang bisa menebak segala kejadian ik sebenarnya Ia berduka dan berterima kasih Kau telah berkorban untukku Katanya dengan suara parau Sinona memalingkan kepalanya Ia tidak berani berbentrok metu dengan pemuda itu Chia Sun menarik napas Tai Kie mempunyai putra ik seperti kau tidaklah memalukan nama besarnya Chia Seng Leongong Katanya Bu Kie, mari kita ikut siau-siau kau cu Sehabis berkata begitu, ia melompat ke perahu disusul oleh ik lain dua Delapan pedayung lantas saja memutar perahu itu dan mendayungkan ke arah kapal ik besar Dalam jarak dua puluh tombak lebih para posuong membungkuk untuk menyambut kau cu mereka Biarpun Tai Kie ibunya Sinona Ia pun menjalani peradatan seperti ik lain Begitu lekas rombongan bukiai naik dengan sikap sangat hormat Beberapa pelayan lantas mengantar mereka ke gubuk kapal untuk menukar pakaian ik basah Bu Kie sendiri diantar ke sebuah kamar yang diperaboti mewah dan indah Selagi ia mengerinkan air di badannya, tiba dua pintu diketuk dan ditolak surang wanita ik Kedua tangannya menyanggah seperangkat pakaian bertindak masuk dan wanita itu adalah siau-siau Kongcu, biarlah aku melayani kau Kata Sinona Bu Kie merasa sangat terharu Siau-siau Katanya Sekarang kau sudah menjadi kau cu dari Congkau dan pada hakikatnya aku sendiri adalah seorang sahabatmu Mana boleh kau melakukan lagi pekerjaan pelayanan? Kongcu inilah untuk penghabisan kali Kata Sinona Kita akan segera berpisahan jauh dua sekali, dan kita takkan bertemu pula Sesudah aku berada di negeri orang, biarpun mau tak bisa aku melayani kau lagi Bu Kie merasa hatinya wancur Sambil menahan turunnya air mata, ia membiarkan Sinona membayangnya membantunya memakai baju, mengancing baju, mengangkat tali pinggang dan menyisi rambutnya Sambil melakukan itu semua air mata siau-siau terus mengalir di kedua pipinya Bu Kie tak dapat mempertahankan dirinya lagi, tiba dua ia memeluk erat dua Bagaikan bendungan pecah Sinona menangis terseduh Sedan Dengan tubuh bergemata rakyat balas memeluk Siau-siau Bisik Bu Kie Semula aku bahkan menduga kau berhianat terhadapku Tak dinyana rasa cintamu begitu besar Sambil menyandarkan kepalanya pada dada ik lebar, Sinona berkata dengan suara perlahan Kongcu memang aku pernah menipu kau Ibuku adalah seorang dari ketiga senglicong kau Ia mendapat perintah untuk datang di Tionggoan guna melakukan suatu pekerjaan penting dengan pengertian bahwa kalau nanti kembali di Persia ia akan menduduki kursi Kongcu Tak disangka begitu bertemu dengan ayah, ibu jatuh cinta dan tidak dapat menahan dirinya lagi Ketika ayah meninggal dunia, aku masih berada di dalam kandungan dan aku belum pernah melihat wajahnya Ibu tahu bahwa ia berdosa besar Ia menyerahkan cincin besi senglia kepadaku dan memerintahkan aku pergi ke Kongbengteng untuk mencuri simhoat Pelajaran, kian kun tai lo i e Kongcu di dalam hal ini, aku sudah menipu kau Aku tidak memberitahukan hal ik sebenarnya kepadamu Akan tetapi, hatiku bersih Sedikitpun aku tak punya niatan untuk menjadi kau cu dari bengkau di Persia Aku mengharap untuk menjadi pelayanmu, untuk melayani kau seumur hidup, untuk tidak berpisahan denganmu selama-lamanya Aku pernah memberitahukan harapanku ini kepadamu bukan? Dan kau sendiri sudah meluluskan Bukankah benar begitu? Bukie manggut duakan kepalanya Sesudah berdia sejenak, si nona berkata pula Aku sudah menghapal simhoat kian kun tai lo i ee Tapi menghapalnya bukan lantaran didorong oleh niatan untuk berhianat terhadapmu Kalau bukan karena terlalu kepaksa aku pasti tidak akan memberitahukan mereka Sudahlah kau tak usah bersedih lagi Bisik Bukie Sekarang aku sudah mengerti semuanya Sedari kecil, aku sudah melihat kekhawatiran ibu Kata pula si Yau-Cilau Siang malam ia tak tentram Belakangan dia menyamar sebagai nenek ii Bermuka jelek ia mengirim aku kepada lain keluarga Dan hanya menengok aku setahun sekali atau dua tahun sekali Kongcu kalau kau dan yang lain dua tidak menghadapi kebinasaan Jangankan menjadi kau wacu sekalipun menjadi ratu persia Aku pasti akan menolak Sehabis berkata begitu Ia menangis pula dengan badan bergemetara Siow-Cilau Mendadak terdengar bentakan taikia di luar kamar Jika kau mengantarkan jiwanya Kongcu Bagaikan dipagut tular Si Nona memberontak dari pelukan bukia dan melompat mundur Kongcu, jangan ingat dua aku lagi Katanya dengan suara parau Inko Wahia telah mengikuti ibu dalam banyak tahun dan ia sangat mencintai kau Ia akan menjadi seorang istri ikbudiman Siow-Cilau Bisik bukia Mari kita menerjang keluar dan membekuk satu dua posuong Kita bisa paksa mereka untuk mengantarkan kita ke lengco atu Si Nona menggelengkan kepala Sekarang mereka sudah berjaga dua Katanya Tubuh Cia Tai Hiap dan Tio Kou Nio ditandalkan senjata Kalau kita bergerak, mereka binasa Seria Ia berkata begitu Ia membuka pintu berdiri Tai Kisik Punggungnya dituding dengan dua pedang umur dua orang Persia Kedua orang itu membungkuk Tapi pedang mereka tidak berkisar dari punggung Chie San Leongong Dengan diikuti bukia, si Nona berjalan keluar Benar saja mereka melihat bahwa Chia Sun dan lain dua berada di banwah ancaman senjata Kong Chu Kata Xiao Chiao Aku akan memberikan kau obat untuk mengobati luka Inko Nio Ia lalu berbicara dalam bahasa Persia dan Kong Tekong Segera mengeluarkan sebotol obat luarik lalu diserahkan kepada bukia Aku akan memerintahkan orang untuk mengantar kalian pulang ke Tiong Goan Kata pula si Nona Sekarang saja kata berpisahan Kong Chu Badan Xiao Chiao berada di Persia Hatinya tetap bersama dua kau Siang dan malam aku berdoa supaya kau selalu sehat Segala pekerjaan bisa berjalan lancar Ia tak dapat meneruskan perkataannya Kau berada di sarang harimau Jagalah dirimu baik dua Kata bukia Si Nona mengangguk dan lalu memerintahkan orang untuk menyediakan perahu Sesudah Chia Sun, In Li, Tio Beng dan Chia Yejak turun ke perahu Xiao Chiao segera memulangkan Tu Liyong Tu Ie Tian Kiam dan Nam Seng Hoi Eleng kepada bukia Sambil tertawa sedih, ia mengangkat tangan sebagai tanda perpisahan Bukia berdiri terpaku Iat diak bisa mengeluarkan sepatah kata Selang beberapa saat dengan hati seperti tersayat pepisau ia melompat turun ke perahu Kapal besar segera membunyikan terompet Kedua kendaraan air bergeral memasang layar dan mulai berpisahan dengan perlahan Dengan berdiri di kepala kapal, Xiao Chiao mengawasi perahu bukia Makin lama mereka jadi makin jauh, sampai akhirnya masing dua lenyap dari pemandangan Obat luar ik diberikan kepada In Li tidak menolong banyak Lukanya banyak mendingan tapi panasnya tak mau turun dan mulutnya terus mengacau Karena di samping luka si nona JG menderita demam keras sebagai akibat serangan hujan dan angin Bukia mulai bingung Pada hari ketiga ia melihat pulau kecil di sebelah timur Buru dua ia minta pengemudi memutas haluan ke arah pulau itu Tapi si pengemudi menolak dengan menggeleng duakan kepala dan berbicara dalam bahasa persiaik tidak dimengerti bukia Ia rupa duanya menolak sebab diperintah mengantar rombongan itu ke Tiong Goan Dengan gerakaan tangan bukia coba menerangkan bahwa maksudnya adalah untuk mencari daun dua obat guna molong ingli Tapi pengemudi itu tak mau mengerti Akhirnya karena jengkel, bukia lalu merampas kemudi dan haluan perahu segera diputar ke jurusan timur Mereka tiba di waktu maghrib Sesudah terombang ambing di lautan beberapa hari, semangat mereka terbangun waktu menginjak lagi bumi Luas pulau hanya beberapa li persegi tapi karena hawanya hangat, pohon dan rumput tumbuh dengan subur Sesudah meminta Cie Jack menjaga Inli dan Tio Beng, bukia segera mencari daun dua obat Tapi mudah mencari daun obat di pulau itu Sampai malam baru bukia menemukan salah satu macam Ketika ia kembali, Cie Jack sudah menyalakan api unggun Inli kelihatan lebih segar Agu Koko Katanya Sebaiknya malam ini kita menginap di sini saja Semua orang segera menyetujui Di pulau itu tidak terdapat binatang buas dan di antara hangatnya bawa api Mereka tidur dengan hati lega Waktu Fajar menyingsing, bukia tersadar Tiba dua ia terkejut, sebab perahu tidak ada di tempatnya Ia berlari dua di seputar pulau, tapi perahu itu tetap tidak kelihatan bayang duanya Dengan rasa bingung, ia mendaki bukit kecil Baru beberapa tindak ia terhuyung hampir jatuh Ia merasa kedua lututnya tidak bertenaga Hatinya mencelos Giehu Teriaknya Apa kau baik? Cia Sun tidak menjawab Ia makin bingung Bagaikan terbang ia menghampiri Hatinya agak lega Karena Kim Mo Seong sedang tidur dengan tenang Karena ada batas dua antara lelaki dan perempuan Tio Beng, In Lee dan Cie Jack tidur terpisah di belakang sebuah batu besar Waktu bukia pergi ke situ Ia melihat In Lee dan Cie Jack tidur berhadapan Tapi Tio Beng tidak kelihatan mata hidungnya Begitu ia mendekati matanya berkunang dua Muka In Lee belepotan darah dengan belasan tapak senjata tajam Dengan tangan bergemetaran Ia memegang Nadi Si Nonanik masih mengetuk dengan perlahan Cie Jack pun tidak terbebas dari serangan Sebagian rambutnya terpapas Sebagian kuping kirinya teriris putus Tapi Nona Chua sendiri masih teruk terpulas dengan bibir tersungging senyuman Ketika itu perasaan bukiai sukar dilukiskan Cie Jack berbangkit beberapa kali kemudian pulas lagi Bukia tahu bahwa Nona itu kena racun Begitu pun ia sendiri Sebab ia merasa seluruh badannya tidak bertenaga lagi Cepat dua ia kembali ke ayah angkatnya Gie Hu Gie Hu Teriaknya Kim Mo Seong tersadar Perlahan dua ia berduduk Ada apa? Tanyanya Selaka besar Gie Hu Jawabnya Kita ditipu manusia rendah Ia segera memberitahukan hilangnya perahu dan terlukanya In Lee serta Cie Jack Cia Sun terkejut Tio Kowanyu Tanyanya Entahlah Dia megen hilang Sahutnya Dia menarik napas dalam dua dan coba mengerahkan tenaga Ia merasa kaki tangannya mengembang dan lewekangnya tak bisa keluar Gie Hu Katanya Kita kena racun sip yang John Kinsan Dari anak angkatnya Cia Sun sudah mendengar tentang dirobohkannya orang dua enam partai besar dengan racun itu Ia segera berbangkit dan mendapat kenyataan bahwa ia pun tidak dapat mengeluarkan tenaga dalamnya Sesudah menetapkan hati, ia bertanya Apakah dia pergi dengan membawa Tui Leong Tu dan Ie Hon Kiam? Benar saja kedua senjata mustika itu tidak bisa ditemukan Rasa gusar, jengkel dan menyesal memenuhi dada bu Kie Ia bukan menyesal karena tercurinya golok dan pedang mustika itu Ia menyesal karena tak pernah menduga bahwa pada waktu ia berada dalam kesukaran besar Tio Beng bisa mengkhianatinya Untuk beberapa saat, ia berdiri bagaikan patung Ia sangat berkhawatir akan lukanya In Lee dan lalu pergi ke belakang batu In Lee masih pingsan, sedang Cie Jiyak masih tidur Nwee kangku paling kuat, sehingga aku tersadar paling dulu Pikirnya, sesudah aku, barulah Giyah G Tenaga dalam Ciu Kounio masih terlalu cetek Rasanya ia tak gampang dua tersadar Ia segera merobek tangan bajunya dan menggunakannya untuk membersihkan darah dari muka Nonain Yang penuh dengan gorsan dua garis malang melintang Bukie tahu, bahwa gorsan dua itu dibuat dengan iaetian kiam Semenjak terluka karena timpukan Cie San Lingong, In Lee telah mengeluarkan banyak darah Sebagian besar racun laba dua ik mengeram dalam tubuh Sinan, JG turut keluar Oleh karena itu sebagian besar bengkak dua pada mukanya sudah menghilang Sebagian kecantikannya ik dahulu sudah pulih kembali Tapi sekarang muka cantik itu jadi lebih menakuti lagi sebab adanya gorsan pedang Bukie merasa hatinya seperti disayat pisau Darahnya bergolak dan ia berkata sambil menggertak gigi Tio Bing, Tio Bing, kalau kau jatuh ke dalam tanganku Tio Bukie bukan manusia, kalau dia tidak menggores seluruh mukamu Sesudah hatinya agak tentram, ia berlari dua mencari daun dua obat Ik sesudah dikunyak di dalam mulutnya Lalu ditempelkan pada muka In Lee, pada kulit dan kuping Cie Jack Cie Jack tiba dua tersadar Ketika ia membuka matu dan mengetahui bahwa Bukie sedang merabah dua kepalanya Mukanya lantas saja berubah merah Ia mendorong dengan tangannya dan bertanya Kau mengapa kau? Sebelum selesai bicara, mendadak ia merasa kupingnya sakit lalu merabahnya Ah! Tanda petik Teriaknya sambil melompat bangun Mengapa begini? Sekonyong dua kedua lututnya lemas dan beruk ia jatuh dalam pelukan Bukie Ciu Kowenio, jangan takut Bujuk Bukie Dengan meti membelak, Cie Jack mengawasi muka In Lee Ia mengusap mukanya sendiri dan bertanya Apa kau juga? Tidak Jawab Bukie Nona hanya mendapat luka enteng, perbuatan orang Persia Tanya pula si Nona Mengapa aku sama sekali tidak merasa? Bukie menghela nafas Mungkin sekali ini semua dilakukan oleh Ciu Kowenio Katanya Rupa duanya semalam ia menaruh racun di dalam makanan kita Sesudah berdiri bengong beberapa saat Cie Jack merabah dua kupingnya ik hilang sebagian dan tiba dua ia menangis Ciu Kowenio, untung juga kau hanya terluka enteng Bujuk Bukie Kerusakan pada kuping itu dapat ditutup dengan rambut dan tak akan bisa dilihat orang Rambut? Rambut kup pun sudah hilang Kata Cie Jack dengan suara mendengkol Yang terpapas hanya kulit tubuh 2 Meercu kepala dan bagian itu bisa ditutup dengan rambut dari kedua pinggiran kepala Kata pula Bukie Kalau mau, Nona bisa juga menggunakan rambut palsu Hektometer Tanda petik Si Nona mengeluara suara di hidung Perlu apa aku menggunakan rambut palsu? Ah sampai pada detik ini, kau masih juga coba melindungi Tio Kowenio mu Disemprot begitu Bukie tertegun Aku melindungi dia Tanda petik Katanya seperti orang linglung Dia sungguh jahat Aku tak akan mengampuni dia Ia melihat Iliik tak karuan macam dan air matanya mengucur Tia Sun dan Bukie benar 2 bingung Biarpun mereka orang 2 gagah, jarang tandingan SKRG mereka tak tahu lagi apa IKRS diperbuat Sesudah mengasah otak beberapa lama, Bukie bersilah dan mencoba menjalankan pernapasannya Ia merasa bahwa ia sudah keracunan berat Ia tahu bahwa Sip Wong Joon Kinsan hanya dapat dipunahkan dengan obat pemunah Tio Beng Tapi demikian pikirnya, daripada menunggu kebinasaan tanpa berusaha, ingin mencoba dua untuk melawan racun itu dengan W.E. Kangnya Ik sangat tinggi Ia segera menjalankan pernapasan guna membawa dan mengumpulkan semua racun di kaki tangannya ke bagian tantian, bawah pusar Inilah ilmu tertinggi dari Q. Yang Sin Kang Ik dinamakan Potok Siao Kou Hoat Ilmu pemunah segala racun Sesudah mengerahkan tenaga dalam kira 21 jam, ia merasa bahwa sebagian W.E. Kang telah pulih kembali pada kaki tangannya Hatinya jadi lebih lega, ia percaya bahwa ia akan dapat mengusir racun itu dari tubuhnya Tapi karena harus menjalankan dengan Q. Yang Sin Kang, ia tidak bisa mengajar ilmu itu kepada Chia Sun dan Chie Jiak Jalan satu-duanya ialah sesudah ia mengusir semua racun dari tubuhnya, ia harus membantu Chia Sun dan Chie Jiak dengan Q. Yang Sin Kang Ilmu itu sederhana, tapi sukar dijalankan Sesudah berusaha tujuh hari, barulah Bukia bisa mengusir tiga bagian racun Harus diingat bahwa Sip Hiang Sun Kinsan ada salah satu semacam racun ik terlihat di dalam dunia Tokoh dua seperti Kongbun Kongtai, Wan Chiu Biatsut Sutai ik memiliki luakang sangat tinggi masih tak berdaya Bahwa di dalam tujuh hari Bukia berhasil mengusir tiga bagian racun dan mengambil pulang satu dua bagian tenaga dalamnya Di dalam dunia, tak ada orang lain ik dapat melakukannya Untung juga racun itu hanya meniadakan Wee Kang dan tak membahayakan jiwa Semula Chie Jiak merasa sangat jengkel, tapi sesudah lewat beberapa hari, ia sudah jadi biasa Ia selalu mengawani Chia Sun menangkap ikan, memanah burung dan menyediakan makanan Di waktu malam ia tidur di sebuah guha di sebelah timur pulau itu, terpisah jauh dari Bukia Biarpun buta, Chia Sun tahu bahwa Chie Jiak mencintai anak angkatnya Tapi Nona itu sangat menjaga tata kesopanan Ia tak pernah mengeluarkan sepat kata ik bersifat guyon Hal ini sudah mendatangkan rasa hormat di dalam hati orang tua itu Bukia sendiri terus dirundung dengan rasa kemalu duaan Ia merasa bahwa kemalangan ini adalah gara duanya sendiri Tio Beng seorang putri Mongol dan musuh Bengkau Banyak tokoh rimba persilatan roboh dalam tangan Nona ini Tapi ia sendiri secara sangat tolol sama sekali tidak berjaga dua Sepatah pun Chia Sun dan Chie Jiak tidak pernah menyalahkannya Tapi, maka mereka bungkam makin ia merasa jengah Kadang dua matanya kebentrik dengan metu Nona Chiu Sorot metusi Nona seolah dua mengatakan begini Kejadian ini terjadi sebab kau dibutakan dengan kecantikan Tio Beng Racun dalam tubuh Bukia makin hari makin enteng Tapi luka inlikian hari kian berat Di pulau itu ternyata tidak terdapat daun obat Walaupun Bukia memiliki banyak ilmu pengobatan ik tinggi ia tak berdaya Ia tahu pasti bahwa pasti luka Nona yang dapat disembuhkan Tapi tanpa obat ia tak bisa berbuat banyak Kalau di pulau itu terdapat pohon dua besar Ia tentu sudah membuat getek untuk berlayar guna mencari pulau lain Tapi di pulau itu hanya tumbuh pohon dua kecil Kalau ia tak mengerti ilmu pengobatan masih tak apa Tapi sebagai ahli, siang malam hatinya seperti diiris dua Ia tahu bagaimana harus menolong, tapi ia tak dapat menolong Pada suatu malam ia mengunyah seperti daun obat tik bisa menolak panas Dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut Inli Si Nona tidak bisa menelan lagi Bukan main rasa dukanya dan air matanya jatuh berketel dua di muka Inli Tiba dua si Nona membuka mata Ia tersenyum dan berkata Agu Koko, jangankah susah hati Aku ingin pergi di dunia baga untuk menemui setan kecil Tio Bukiei kejam dan pendek umur Aku ingin memberitahukan dia bahwa di dalam dunia terdapat seorang Agu Kokoik Memperlakukan aku secara luar biasa baik seribuk kali Selaksa kali lebih baik daripada perlakuan Tio Bukiei Bukiei menggigit bibir untuk menahan mengucurnya air mata Sementara itu, sambil memegang tangan pemuda itu erat dua, Inli berkata pula Agu Koko, aku selalu menolak permintaanmu untuk menikah Apa kau marah? Ku rasa permintaanmu itu bukan keluar dari hati ik sejujurnya Ku rasa kau menipu aku kau hanya ingin menyenangkan hatiku Mukaku jelek, adatku aneh bagaimana kau bisa mencintai aku? Tidak, aku tak menipu kau Kata Bukiei dengan suara sungguh dua Kau seorang gadisik sangat baik, ik berferhati mulia dan penuh kasih Aku akan merasa sangat beruntung apabila bisa menikah dengan kau Sesedua kasmi buh semua urusan dua kita menjadi beres Kita akan segera menikah Apakah setuju? Dengan sorot meto berterima kasih, Inli mengusap dua muka Bukiei Ia menggeleng duakan kepala dan berkata dengan suara menyesal Agu Koko, aku tak bisa nikah dengan kau Aku sudah diberikan kepada Tio Bukiei kejam dan jahat Agu Koko, aku merasa takut apa ik bakal kau temukan di dunia baka Apakah ia masih akan mengunjuk kegalakannya terhadapku? Mendengar perkataan si nona ik tak melantur lagi melihat kedua pipinya ik bersemu dadu Hari Bukiei memcelos Inilah tanda dua sinar terakhir dari api pelita ik hampir padam Katanya dalam hati Apakah Piau Moai bakal meninggal dunia hari ini juga? Bagaikan orang linglung ia mengawasi muka saudari sepupunya Inli mengulan pertanyaannya Dia selama duanya akan memperlakukan kau dengan penuh kecintaan Jawab Bukiei dengan suara lemah lembut Dia akan menganggap kau sebagai jantung hatinya Apakah ia akan memperlakukan aku sama baiknya seperti kau? Tanya pula si nona en Langi menjadi saksi Kata Bukiei dengan suara tetap Tio Bukiei mencintai kau dengan setulus hati Dia merasa menyesal bahwa di waktu kecil dia pernah melakukan kau secara tidak pantas Dia-dia tiada bedanya tidak beda dari aku sendiri Sinona menghela nafas dan pada bibirnya tersungging senyuman Kalau begitu, kalau begitu Katanya dengan suara berbisik Aku, aku tidak berkhawatir lagi Perlahan dua kedua matanya tertutup dan rohnya kembali ke alam bakar Sambil menggerung dua Bukiei memeluk jenazah Inli Ia mengutuk dirinya Ia merasa menyesal tak habisnya Bahwa sampai menutup matuh Inli Masih tak tahu Bahwa dia adalah Tio Bukiei Selama beberapa hari Sinona berada dalam keadaan lupa ingat Dan pada detik terakhir sudah tidak keburu Diterangi padanya lagi Kesedihan Bukiei waktu itu Tidak dapat dilukiskan lagi Ia mengutuk Tio Beng berulang dua Kalau mukanya tidak digores pedang Belum tentu Inli dapat ketelungan Kalau tidak ditinggalkan di Pulau Mencil Begitu tiba di Tionggoan Ia akan bisa menolong saudari sepupunya itu Tio Beng Tio Beng Ia mengeluh dengan darah bergolak-golak Begitu jahat kau Kalau kau jatuh di dalam tanganku Aku pasti tidak akan mengampuni kau Hektometer Mendadak terdenager suara dingin di belakangnya Kalau sudah bertemu dengan si cantik Belum tentu kau turun tangan